Semoga sehat-sehat semua yuk Aku lagi di Desa Contoh, Kecamatan Bulukerto, Wonogiri Aku baru selesai ngambil pakan ternak Kalau ditemani segernya udara perdesaan Kerja jadi gak berasa capek yuk Beruntungnya lagi ada kuda yang membantu pekerjaanku Jadi gak perlu ngangkut langsung Stop, stop, stop Nah, senyum, senyum Wih, sopok wih, foto-foto aku Tapi gak minta izin dulu Ya, nesuk, 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 nesuk Lebih ya itu Nah, nesuk, nesuk Satu Eh, ini jarakku gak lakukan nesuk ya, ma Nah, nah Oh, ketek Oh, ketek, ketek Mas Mas, ngomongin sampe yang tadi bilang kepo Aku kepo sama kegiatan lo hari ini Aku mau ikut Aku mau panen kolang kaleng Aku mau manjat-manjat bisa, po Kolang? Manjat? Iya Wah, elah Sekali panjat dua tiga pulau terlampau ya, Bupak Elah Sekali dayung, Kak Elah Ya, Mas Melo Iya, selalu aku bareng, Pak Nah, aku nyadil Kolang kaleng ini sebelah ini, Mas Boleh ngomong, pohon jugur Oh, iya Mas Gundul Ya Sekarang tunjuk ke mana pohon Sengkujutak penek Alalala Bentar Tulok aja, masih di depan sana Aku kedatangan tamu spesial dari kota ini, lor Pasti Kalian sering melihat warawiri di bioskop dan televisi Bener banget Namanya Eric Estrada Ya Yakin Yakin banget Biarin manjat Langsung tak manjat Langsung Heee 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 Sekarang lho Sekarang buahku langkaling Nah, coba manjat tau, tak tunggu sini Mas Gundul Apa itu? Nyari buah aren yang jangan dekat jurang ada nggak? Iya lah Ini buah banyak gitu lho Ini saat dipanen I know Buahnya banyak Cuma jurangnya curam Aku mana Blok Yaelah Jurang saat kilang lho Kilangmu gede Namanya jurang ya curam Menteri Nah, niVER Boleh diafik Push Sajok? Oh iya Oh oo Oh 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 Terus Terus atap sini mas, Guyu! nah! enggak, Guyu-guyang, Guyu! hati-hati mas! nyalaah ternyata Erick Oraiso manjat, toh yowes lah biar aku aja yang manjat biar aman karena memang nggak semua orang bisa manjat pohon aren butuh orang yang ahli apalagi lokasinya cukup curap aren dikenal sebagai tanaman serba guna, yow tanaman aren biasanya tumbuh di lereng-lereng atau tebing sungai tingginya hampir mencapai 20an meter, lor jadi aku harus ekstra hati-hati saat manjat pohonnya mas, senyum si mas! hey, action! si, si, si! oh, saya nanti, saya nanti, saya nanti, saya nanti kerjok nah! kan saya kerjok, aku orang aku nggak mau mati ada-ada wajah tinggal yang hari selalu bikin ramai suasana oke mas, gundong udah diikat awas, ternyata pantur-tum nah, untung ada saya, kalau sederian nggak bisa sampekan man ini, terus sini, sini, sini kalau sini, sini, sini eh, kalau situ aku juga curang kalau ini, saya maju ini sih ya eh, ayam, ayam, ayam kelihatannya gampang, tok, panen buah aren padahal aslinya susah ini, lho aku harus mempertahankan keseimbangan di atas pohon lepas, ikut aneh oke, tarik dilepas oh, bilang dong ayam, ayam eh, kolang kaleng, dua ayam ini ayam, maksudnya latak oh, betul, lo tak latak nggak cukup, mas gundul iya, iya mas, hati-hati, mas, aku harus ngeri wah, tambah rusuh ini, lho lakuk lo, ini diberes oh, iya, iya sekarang dikadu lubah arennya, yuk supaya mudah di bawah eh, mas gundul, nggak usah repot-repot udah, udah, udah sampaian kan tadi udah manjat udah nebang, udah naik sekarang giliran saya orang kota yang buat ngangkat iya, 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 sabar nih, kita pasangin dulu pikulani oh, silahkan, silahkan pasang kita pasangin dulu pikulani soh, tinggal disikul saya udah terbiasa mengangkat beban kehidupan iya ah, ayo diangkat iya, sabar, sabar, sabar sabar, ini juga diangkat emang ini sih, jilat pakakku aku nggak kuat gini lah, Mas alah, jari katanya aku udah manjat, aku udah ngetok-ngetok tak angkat, jadi diangkat aku cuma basah-basih, Mas ya lah lah ya Mas, ya emang kutah nih, yang ini lah basah-basah lepoti iya ya, Mas, diangkat ini seluruh percuma ini aja, Erick tetap aku yang kerja amazing sepuluh diolah buah arenya dipisahkan dari tangkainya dulu, yuk Mas Gundul ya, Mas Sari Mas Gundul tadi kan pas manjat di pohon ngambil kolang kalian bilang hati-hati sama getahnya karena bikin gatal banget tapi kenapa Mas Gundul pakai kerana pendek? nah, itu ada tipsnya nih, Mas Sari nah, teman-teman ada tips nih gimana caranya supaya kita bermain dengan kolang kaleng kena getahnya nggak gatel nih jadi kalau kita kena getahnya nih jangan digarung karena semakin digarung nih akan semakin gatel, semakin panas bahkan bisa sampai jadi koreng boleh dicoba gitu Mas Sari jadi kalau kena getah sedikit, jangan digarung karena bisa membekas malah jadi koreng tapi kalau digemin bentar aja tinggal gitu loh tip yang sangat bermanfaat terima kasih sekarang kita ini mereteli ya oh iya begini caranya supaya getahnya nggak kena tangan lor pegang bagian ujung tangkai buah kemudian potong satu persatu inget alon-alon wai lor selain jangan digarung bisa juga dengan mengoleskan minyak gosok pada bagian yang gatel jangan digarung selain jangan digarung bisa juga dengan mengoleskan minyak gosok pada bagian yang gatel selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati efeknya mah merah ya Mas? oh iya seksi tau? malu ini kulitnya ini seksi tau? iya panas satan sabar lor sehingga penting ulang kalinya bisa aman dikonsumsi akhirnya selesai juga penantian 3 jamnya sekarang tinggal ngupas buah arennya bu, sekarang dikupas ketak bateri dikupas kek iya, iya, mohon ga mas mas ini yang kuning ini kolang kaleng apa mas? yang kolang kaleng super ini kan belum direndam ini kan kecil nanti kalau direndam jadi gede tidak harus direndam dalam air biasa lor ada juga yang merendamnya dengan air kapur tujuannya untuk mengendapkan segala kotoran dan mengenyalkan biji buah aren alias kolang kaleng begini cara ngupas buah arennya lor potong bagian atas buah lalu tekan buah dengan alat penjepit tradisional nanti kolang kalengnya akan otomatis keluar sendiri kulit buah aren lumayan keras lor jadi harus pakai pisau yang benar-benar tajam untuk memotong mas kita nyobain boleh ya yang paling bawah saya harus ngembang oh iya apa mas? paling bawah baskom bukan dibawahi baskom di talking dong bilang dong kan tadi saya ngomong yang paling bawah bukan dibawahi orang kota kota ini rasa yang beda yang ngembang itu berubah jadi besar yang membesar aduh bih 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 ada nasi gak? aku dibasain bubur mau lho bak boleh mbak aku yang gelap ya mbak aduh waa mbak Ning mau masak bubur kolang kaleng bahannya antara lain kolang kaleng jagung manis sagu mutiara tepung maizena santan gula merah dan daun pandan siapkan siapkan air di dua panci yuk satu panci kecil untuk merebus sagu mutiara satu lagi panci sedang untuk masak bubur kolang kalengi tiris gula merah tiris gula merah dan serut jagung manisnya masukkan irisan gula merah ke dalam panci sedang masak sampai gula larut yuk sambil menunggu larutkan tepung maizena dengan air lalu masukkan ke panci selanjutnya tambahkan santan kolang kaleng dan jagung sambil diaduk ya lor kalau sagu mutiara nya sudah matang dan mengembang campurkan ke panci bubur kolang kalengnya masak sekitar setengah jam sampai matang dan bubur kolang kaleng mengental sekitar setengah